oke teman-teman sahabat, pelik pabian 78 di tanggal 23 Oktober 2023 saya berada di seberang dari loket ALS ya teman-teman ya nah ini tersantau, ada ALS 2 berapa dong? 2, 5, 6 dengan kaca beningnya Hai jadi, warna bening kacanya, mantap mulai padat, di timpang ke kampungnya rasanya siap-siap ini seperti biasa Rosalia, 7 bus terparkir sudah ada sepanduk besar, Rosalia Indah terpantau dari seberang aja ya teman-teman ya dari seberang ini kita lihat situasi jalan sekalian penting wangan itu udah paseng ya lalu untuk arah ke paling sapi-api ya kesana ya lumayan padat jadi kalau dari arah ini ke arah musih 2 terpantau lancar ini jam setengah 8 pagi informasinya ini bus udah lumayan lama mungkin nyari penumpang, pelot, tepi penumpang ada beberapa paket di sana ya apa paket dari Jawa atau mau dikirim ke Medan paket ada secumpuk di tengah-tengah oh iya, kita lihat lalu lintas terpantau padat ke arah lagi sapi-api ada 2 sepiro nauli eh ada 2 sempati star 1 sepiro nauli ini sepiro nauli lagi cek mesin busa karyasa rahasi ini jualan budi kemplang udah siap-siap jualan mantap udah siap-siap jualan udah ada amunisinya nih siap dijual siap murah meriah 10.000-15.000 nah ini juga ya pemplang Palembang pemplang keropuk aku dari situ tadi udah mau ikut mobil oh ales udah masuk wikok iya aku punya satu udah berangkat oke, satu udah berangkat informasi budi tadi jadi lah banyak laku ini keplang belum laku belum laku? tunggu, sabar masih pagi temen-temen tadi laku situ iya 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 teman-teman ini ini base campnya budi jadi disini kan eh sering base camp disini ya budi ya iya mangkalnya ada bus lewat parkir langsung emang warungnya situ lah warungnya, oh warung budi ini ya oke, jadi bisa istirahat juga pohon kapu ya ada pondok-pondok di pelumpang juga bisa ada bahan di dalam dekat loket itu ada juga ada tempat istirahat juga ada musola toilet di loket ALS soalnya biasa bersih-bersih bus pelak-pelak bus cuci bus cek-cek mesin nanti baru berangkat 7 bus terparkir ini Pak Digunawan MHD 161 ke mana lalu lintas kita liput lihat teman-teman busa Samosir ini gede sekali ke arahan ekspedisi oh iya di sebelah tanah ada ini ya Sari Mustika satu unit Sari Mustika berwarna merah kita tidak tahu ini, ALS ini jam berapa berangkat saya melihat dari rumpang sepi sekali ini, minim diminta para bantuan siapa tahu nanti ada tambahan sewa paket di Palembang tapi ya teman-teman ya, semua loket apalagi ke arah-arah Medan itu rata-rata pulnya sepi, putera pelangi juga banyak bus terparkir, penumpangnya sepi nah loket-loket ada sepi penumpang paket juga minim ini masih Bang Arhap sama Bang Riki ya yang jaga jadi baru di rolling dengan setelah berapa hari saya tidak melihat Pak Desis ya Pak Desis biasanya ada Pak Desis kalau di siang hari Bang Eko Bang Darwin ya sama emak-emak oke teman-teman ya jelas info kawasan Jalan Soekarno-Hatta ada ALS 1 unit yang terparkir dengan 2564 jangan lupa like, komen, subscribe share sebanyak-banyaknya tekan lonceng biar terupdate video terima kasih teman-teman terima kasih iya